Setiap pagi, siap dengan Anda Apakah Anda melihat seorang yang lebih oke berada yang lain Karena lebih kaya, karena lebih cakep, karena lebih cantik Karena lebih smart, karena lebih terpandang Apa yang menentukan identitasmu? Ada 14 mantan identitasmu ditentukan dari Kristus Karena Kristus bukan dari dunia, kita juga bukan dari dunia Artinya kita bukan milik siapapun selalu keliling Kristus Mari kita tahu, bahwa identitas kita, siapa kita Tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki Apa yang bisa kita lakukan, apa kata orang Tapi ditentukan dari apa kata Allah tentangnya Belajar dari kisah dan sebuah Yesus di atas buku Ada tiga percobaan Yesus bukan, yang pertama apa Ubah, roti menjadi, batu menjadi roti Iblis, sangat smart Dia berkata, jika engkau Nah ini soal identitas Jika engkau adalah anak alam Ubah dong, lakukan ini Do it Lakukan ini, ubah, batu menjadi roti Selalu iblis ingin menggeser identitas Yesus You are what you do Kamu adalah, kamu bisa lakukan ini Oh sesuatu dunia kita diisi oleh orang-orang dengan cara berpikir ini Kalau aku bisa lakukan ini, aku berprestasi ini Ada tiagam, ada sertifikat, ada piala Wow, I am better than others Yang kedua apa yang dilakukan oleh Iblis Dibawa ke puncak unung Dan lihatlah Yesus Sembarlah aku dan kau bisa memiliki semuanya You get it, you have it I am what I have Bayang orang berpikir, oh saya punya sesuatu Maka saya lebih dari yang tidak punya Kita memperlakukan dan menilai orang lain Dari apakah orang itu punya atau tidak punya Yang punya di depan, tidak punya di belakang Yang punya di sapa dengan sangat sopan dan beramah Yang tidak punya, tidak punya di belakang I am what I have Yang ketiga adalah Yesus kemudian dibawa ke hubungan baik Allah Anda tahu setiap hari, baik Allah penuh dengan manusia Dan Iblis mengatakan Jatuhkan diri Maka malah akan mengetah Maka orang bagi Allah akan melihat Wow Wow I am what other people say about me Aku, identitasku adalah apa yang orang lain katakan tentangku Kau orang lain bilang, wow mata aku bawa Kau orang lain bilang, ah payah orang itu mata aku payah Tapi Yesus menangkal bersebaran itu dan dia berkata Ternyata bukan Dan kenapa dia berasa menangkalnya Karena sesaat sebelum Yesus dicobain Dia mengalami sebuah peristiwa yang menentukan identitas Apa itu? Pembatisan Di momen pembatisan itu Dia mendengarkan sang Bapak berkata Engkau You are Ini identitas My beloved son Mari kita tahu ini Dalam doa Yesus Yesus berkata Engkau bukan ditentukan oleh apa yang orang lain katakan Engkau tidak ditentukan oleh apa yang kau miliki atau tidak miliki Apa yang kau mampu lakukan atau tidak Mampu kau lakukan Engkau ditentukan oleh Kristus Kristus yang menentukan kita Itu sebabnya dalam kisah pada rasul Dikatakan dalam sama satu ayat Untuk pertama kalinya mereka disebut orang-orang Kristen Dan bahasa aslinya dipakai kata Kristus Toto Artinya apa? Kristus kecil Little Christ Jadi anda ini Kristus mini Mini aturnya Kristus Sehingga kalau orang lihat anda Seharusnya orang lihat Kristus Bukan lihat anda Bukan lihat Mesej-mesh-mesh-mu Bukan lihat rumahmu Bukan lihat gelarmu Bukan lihat prestasi itu Mereka lihat krisis Doa ini bicara soal Who we are Kita Ditentukan oleh krisis Yang kedua seserah Bukan hanya bicara soal jenitas Tapi juga soal way of life Lifestyle Gaya hidup kita Ditentukan oleh identitas kita Kalau ada orang yang percaya Bahwa hidupnya ini berbangga Kalau orang memuji dia Bukan lihat sistemnya Akan Seperti Hidupnya akan dipenuhi dengan usaha Bagaimana supaya orang memuji saya Kalau ada orang yang berpikir Mau identitasnya Ditentukan oleh Apakah saya kaya atau miskin Kalau saya kaya Saya oke Saya pernah ketemu orang yang Orang tua Saya datang ke rumahnya Yang gugu Tapi misalnya ada sebuah Foto anaknya Sudah misluda Lalu saya berkata Ketika itu saya berkata Wah Pak Anak Jangan asal jawab Anaknya sudah jadi bongi Anaknya sudah jadi orang ya Pak Dan Bapak itu menjawab Emangnya belum munyuk Emangnya belum munyuk Itu cara orang jalan Kalau anakku sudah sukses Sudah jadi orang Identitas kemudian ditentukan dari You have it or you don't have it Anda punya atau Anda tidak punya Maka kaya hidup Akan menuruti identitas itu Tidak masalah kalau Anda memang benar-benar kaya Yang masalah adalah kalau identitas Anda mengatakan bahwa aku harus kaya dan Anda tidak kaya Menjadi Christian tidak sama dengan menjadi Christ followers Menjadi Christian tidak sama dengan menjadi pengikut Kristus Dan ini bahaya terbesar Kita menyatakan oh kalau saya mau mengikut Kristus itu artinya saya harus beragama Padahal agama dalam Alkitab dalam Injil Dikecang oleh Yesus sebagai institusi sebagai way of life Lifestyle yang justru bisa menjauhkan kita dari Allah Makin beragama makin jauh dari Allah Jadi jangan bayangkan Dan jangan pikir bahwa kalau Anda aktif di gereja Anda memakai simbol-simbol Kristen Baru Anda jadi orang Kristen yang baik Belum tahu Kita hidup dalam dunia, dalam negara Yang sangat menghimpai simbolisme agar Bahwa ada kantor pemerintahan yang arsiteknya kaya salib Begitu saja orang sudah marah-marah Oh, ini salib Orang sangat suka dengan simbol dan sangat takut pada simbol agar Hati-hati untuk tidak menjadi orang Kristen simbolis Pakai kalung salib kok sudah jadi Kristen No Minggu Satu kali saya naik mobil Pelan-pelan dan tiba-tiba ada sebuah micro mini yang Yang memotong jalan saya dan langsung berhenti dan Pakai saya berhenti dan jengkel Apa yang membuat saya menjengkel adalah Bahwa saya membaca di belakang kaca mobil Metro Mini itu Sebuah stiker Wah Rupanya yang diupi atau orang mata Kristen Stikernya berbunyi ayat Filmi 1 ayat 21 Anda tahu isinya? Sebab bagiku hidup adalah Kristen dan mati ada hutungan Bayangkan orang yang merasa beruntung kalau mati harus menentang mobil Macar mati orang lain kan? Itu orang Kristen simbolis Masa sudah dikasih iklan I am a good Christian Menjadi beragama justru menjauhkan kita dari alat Ada seorang pendeta kampus yang bernama Roy Delammo Saya suka sekali kisah ini Dia berkotbah Seminggu sebelumnya di warna jemaah ditulis Judul kotbahnya Panjang sekali Apa yang jawab Tuhan padaku Jika aku bertanya Tuhan Apa guna digam bagiku Belasan Belasan kata Itu temanya Apa yang jawab Tuhan Dia maju ke depan dan dia berkata Nanti Dan dia selesai Gua sesuai Gua sesuai semua orang ribut Semua orang takju Sebab dia senang Karena itu berarti Ibadahnya baik-baik Sebab dia lagi sedih Karena dia untuk datang kesana Memakan waktu panjang Iya, cuma kayak gini Tapi ada satu orang yang berkata Seorang wartawan yang Dia datang Roy Belamuti Ketika tiba-tiba selesai Dikam sesuai Dan dia mau ngacang Pendeta Belamuti Sambil agak ngadek Dia bertanya Berapa lama Bapak persiapan kotbah Untuk bisa berkata Nothing Agama tidak berguna Dan Roy Belamuti udah menjawab Saya membutuhkan 20 tahun Untuk berani berkata That religion Is nothing Waktah Belamuti Kalau anda dan saya membaca dengan baik Yohanes 17 Maka ketika identitas kita ditentukan Kristus Maka gaya hidup semacam apakah Yang muncul diharapkan oleh Kristus Ayatnya yang ke-17 Dan sekarang melihat ayat yang ke-19 Ada satu kata kunci yang menentukan Gaya hidup kita Yaitu Kudus Gaya hidup kudus Apa itu kudus? Kudus itu berarti khusus Bukan suci Kudus itu Kudus itu berarti bahwa Seluruh hidup kita Dikhususkan untuk Allah Diarahkan kepada Allah Dipersembahkan kepada Allah Sering berdosa Sering jatuh Sering datang Tapi terus seluruh hidup Allah Dan karena itu gak penting simpul Dan karena itu keliru kepala Dan karena itu keliru kepala